Pendekar Bloon Jelit 43 Bloon memang banyak mengalaman gangguan dalam kehidupannya Gangguan dari luar maupun dari dalam Dari luar, berupa peristiwa dua yang harus dihadapinya dengan bermacam-macam manusia dan tokoh dua persilatan Yang aneh, yang sakti maupun yang cabul Gangguan dari dalam, pikirannya yang bloon akibat kehilangan daya ingatan Masih ditambah pula dengan rombongannya yang aneh Liok Chi Sin Kei atau pengemis sakti jari enam Hoa Sin sebenarnya juga seorang tokoh yang aneh Walaupun dia seorang ketua Kei Pang tetapi sikap dan tingkah lakunya suka melucu Dan yang paling gila adalah kakek lokun Umurnya sudah tua renta, hampir seratus tahun Tubuhnya masih kuat dan selama ini tak pernah beristri tinggal dalam Gua Hekho Usan Dia seorang kakek yang tak normal pikirannya dan nyentrik sekali Berulang kali selalu kakek itu membuat gelara dua Di Fihara Siow Lim Si Ia dapat membubarkan barisan lohan kun yang termasyur di dunia persilatan hanya karena perutnya sakit dan meletus kotoran yang berbusuk baunya Di Markas Hu Yong Pang, dia dapat mengobrak abrik kawanan gadis cantik Di Gunung Taisan, dia pun berjasa dalam meruntuhkan Tian Tongkau Ya, di mana-mana kakek pekok itu selalu membuat gelara dua Saat itu di rumah makan, ia pun berbantah dengan Jongo selalu dengan seorang tetamu yang hidungnya bengkok seperti burung kakak tua Tiba dua ia didatangi seorang nona cantik yang mengajaknya duduk bersama di meja mereka Pucuk di cinta ulam tiba Dia memang paling getol dengan nona cantik Sekarang tiba dua datang seorang nona cantik yang mengajaknya duduk bersama Bukan main gembiranya Tetapi ketika ia hendak berbangkit, datanglah si sastrawan muda yang membawa kipas Tau dua kakek lokun seperti dikili-kili hidungnya Ia berbangkis sampai dua kali Dan ingus, umbel, dari hidungnya itu munkrat ke wajah si nona cantik Seketika gemparlah suasana dalam rumah makan itu Ada yang tertawa gelak dua, ada yang terkejut Merah pada muka nona itu Rupanya ia marah dan tak dapat mengendalikan diri lagi Plak, segera ia ayunkan tangannya menampar muka lokun Karena tak menduga, kakek lokun tertampar mukanya sampai terhuyung-huyung ke belakang menuju ke arah sastrawan berkipas Ih, mengapa lopeh ini, ia tamparkan kipas seperti orang yang terkejut Tau dua tubuh kakek lokun mencelap ke muka dan berbangkis di hadapan nona cantik itu lagi, ajing Nona itu terkejut dan tak sempat menghindar sehingga mukanya basah lagi dengan air dari hidung kakek lokun Plak, ia menendang dan kakek lokun pun mencelap ke arah sastrawan itu Ih, lopeh, berdirilah, seru sastrawan itu seraya menyanggah dengan kipasnya Lokkun pun tegak juga Dan ketika sastrawan itu berkipas-kipas, tiba dua nona cantik itu berbangkis sahjing Muka lokun terbalas semprotan air hidung si cantik Tetapi sehabis mengepak-ngepakkan kepala, kakek itu berteriak gembira Aduh, wanginya Hayo, nona cantik, berbangkislah sekali lagi, ak-ah-ah jingut Tanda petik Baru ia berkata begitu tiba dua hidung kakek itu berbangkis dua kali Bukan hanya semprotan air hidung, pun juga segumpal riak dari mulut kakek itu pun meluncur keluar Ploksi nona waspada dan menghindar, ludah kakek lo Kun melayang-layang ke arah nona cantik baju ungu yang diantar oleh nenek bertongkat bambu kuning Kurang ajar, gumam nenek itu seraya tamparkan tongkat bambu kuningnya Gumpa ion ludah itu pun melayang kembali ke arah kakek lo kun Ha-ahem Tiba dua pemabuk tua tadi menguap sekeras Kerasnya Aneh bin ajaib sekali Gumpalan riak ludah dari lo kun meluncur laju sekali Melihat itu si Anli tak dapat berdiam diri Ia cepat menarik baju kakek lo kun ke belakang, plat Karena tak menyangka-nyangka dan karena luncur ludah itu seperti anak panah cepatnya Tau dua ludah itu ngendon di pipi sastrawan berkipas Merah padam seketika sastrawan itu karena mendengar gelak terbahak-bahak dari sekalian tetamu Ia malu dan gusar Tetapi kepada siapa ia harus minumpahkan kemarahannya Tiba dua ia menyambar tangan kakek lo kun dan membentaknya Kakek sinting, hayo, bersihkan ludahmu di mukaku ini Tidak sudi Aku jijik Kakek lo kun merontah hendak Melepaskan pergelangan tangannya yang dikuasai sastrawan Itu Tetapi ia segera menyeringai kesakitan Rupanya sastrawan itu memperkeras cengkeramannya Melihat itu si Anli marah dan serentak berbangkit lalu membentak sastrawan itu Lepaskan Ia terus menampar tangan sastrawan itu Aduh teriak sebuah suara keras Tetapi yang mengaduh Itu bukan si sastrawan berkipas Melainkan kakek lo kun Astaga, kiranya dengan tangkas Sastrawan berkipas itu telah menarik tangan lo kun yang sudah dikuasai itu sebagai sasaran jari Sianli Sekalian orang terkejut atas kelihayan sastrawan itu Terutama rombongan bloon Ketiga ketua partai persilatan Ho Asin, Ceng Sian dan Hang Hang Totiang Tahu akan kelihayan kakek lo kun Bahwa seorang kakek yang memiliki kepandaian seperti itu masih dapat dikuasai Menandakan bahwa sastrawan berkipas itu tentu hebat sekali ilmu kepandaiannya Tiba dua nona cantik baju putih yang mukanya tersemprot air hidung lo kun Melampiaskan lagi kemarahannya Segera ia menghantam kakek itu Ha ahem, kembali kakek pemabuk tadi terdengar menguap Hai, mengapa hari masih begini sore mataku sudah begini berat Tanda petik Ih, sastrawan berkipas itu terkejut ketika tubuh lo kun melengkung ke samping Sehingga pukulan nona baju putih itu nyelonong kepadanya Ah, mengapa nona memukul aku? Seru sastrawan itu sambil goyangkan kipasnya Seketika pukulan nona baju putih itu tertolak ke belakang Sehingga orangnya pun ikut terdoyong mundur setengah langkah Nona baju putih itu terkejut Kiranya sastrawan yang tampak lemah itu memiliki tenaga dalam yang luar biasa hebatnya Tetapi ia tak marah karena sastrawan itu jelas hendak melindungi diri karena akan dipukulnya Yang disasar adalah kakek sinting itu Tetapi mendadak kakek itu dapat menggeliatkan tubuh ke samping Sian Seng, maaf, sukalah engkau lepaskan tangan lo peh itu Tiba dua hoasin berbangkit dari kursi dan menghampiri Sastrawan berkipas itu hentikan kipasnya dan melirik Oh, kiranya seorang pengemis juga hendak ikut campur dalam urusan ini? Apakah hakmu hendak meminta ku bebaskan kakek ini? Dia telah menyemprot ludahnya ke muka Nih, katanya sambil menunjukkan pipinya yang masih berlumur ludah kental Sekarang ku minta dia supaya membersihkannya Bukankah permintaanku itu cukup pantas? Tanda petik Hoasin tertawa Memang cukup dan pantas sekali, serunya, baiklah Aku yang akan mewakili lepih ini untuk menghapusnya Hanya menunggu persetujuan orang Hoasin harus seluruhkan tangan Maksudnya hendak membersihkan ludah itu dari pipi si sastrawan berkipas Plak Sekonyong-konyong tangan Hoasin menampar pipi si sastrawan sekeras-kerasnya Sastrawan itu terkejut Hendak menghindar tetapi terlambat Huh! Hoasin mendesuh kejut dan menyurut ke belakang Sedang sastrawan itu pun mendesus kaget karena sakit H. 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 Sebaliknya kakek Lokun malah tertawa gelak dua bagus Bagus, bagus, hoa pangcu Jika tadi ludah itu hanya nempelok di pipinya Sekarang malah merata semua Kayak si banci berbedak H. 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 Tiba dua mulut Lokun yang tertawa menganga itu mengatuk dan serentak ia menjerit lalu menyembur Wuff! T. Tanda petik Sastrawan itu masih tertegun karena mukanya ditampar Hoasin Tiba dua sebutir bakso panas menyembur dari mulut Lokun dan melayang ke hidungnya Dalam kejut sastrawan itu masih sempat meniup dengan mulutnya, wuf, bakso panas melayang laju ke arah nenek bertongkat bambu kuning. Nenek bertongkat bambu kuning menggeram marah. Serentak ia menampar dengan tongkat bambunya, wut, bakso itu mental balik melayang ke arah meja yang diduduki rombongan si jenggot kambing berempat. Mereka ialah si jenggot kambing, si hidung bengkok, si muka kera dan si banci. Saat itu si banci sedang duduk membelakangi. Tau dua tengkutnya terhantam pelor daging cacah alias bakso, plak. Uia mengeluh kesakitan. Bakso itu masih panas. Bakso seharusnya empuk karena terbuat dari daging cacah. Tetapi entah bagaimana ketika ditampar dengan tongkat bambu kuning si nenek, bakso itu berubah menjadi keras seperti batu. Sudah tentu si banci menjerit kesakitan. Kurang ajar, siapa yang berani menimpuk leherku dengan pelor besi? Serentak si banci berbangkit dan keliarkan pandang. Dan matanya segera tertumbuk akan si nenek bertongkat bambu kuning yang wajahnya tampak memberingas merah. Hai, lo taipoh. Engkau kah yang melemparkan pelor itu? Seru si banci. Hus, lo kui, jangan memalukan kita. Bukan pelor besi, lihatlah benda itu, tiba dua si jenggot kambing berseru pelahan. Banci pun segera memandang benda bundar yang dikira pelor besi. Ternyata benda yang saat itu menggelepak di lantai hanyalah sebutir bakso. Dan lebih ngeri pula wajahnya ketika tahu bahwa bakso itu adalah bakso yang berasal dari mangkoknya sendiri. Nenek bertongkat bambu kuning tak menjawab melainkan curahkan pandang matanya yang memberingas ke arah sastrawan berkipas baja. Hai, sastrawan brengsek, mengapa engkau berani menampar bakso itu ke arahku? Serunya dengan marah walaupun nadanya parau. Sastrawan itu mengulung senyum. Maaf, iotaipoh, seru sastrawan berkipas itu, aku tak sengaja hendak melemparkan bakso itu kepada lo taipoh. Adalah karena kakek botak tadi hendak menyemburkan bakso itu kepadaku, terpaksa ku tampar dengan kipasku. Kemudian tanpa menghiraukan nenek bertongkat bambu kuning itu lagi, ia terus salihkan perhatian kepada kakek lo kun dan ho asin. Hai, pengemis tua dan kakek gundul, bagaimana pertanggungan jawabmu kepadaku? Tegurnya. Apa engkau buta? Tiba dua kakek lo kun malah memakinya, bukankah aku tak membekal bakso? Mengapa tahu dua ada bakso melayang ke dalam mulutku? Hayo, katakan, apa sebabnya? Kalau engkau tak dapat mengatakan sebabnya, aku tentu marah. Sastrawan itu melongo. Tetapi pada lain saat ia menyadari bahwa kakek itu tampaknya memang agak sinting. Dan memang pertanyaan kakek itu juga beralasan. Diam dua ia mencuri pandang, melirik siapa di antara tetamu yang sengaja mengolok kakek itu. Soal mencari siapa yang melontarkan bakso ke dalam mulutmu, silahkan engkau cari sendiri. Barang siapa yang makan bakso, tentu dialah. Benar. Teriak kakek lo kun terus lari menghampiri ke tempat meja yang diduduki si jenggot kambing berempat. Dia melihat di meja itu terdapat hidangan bakso yang masih sisa beberapa butir. Hai, jenggot kambing, hai hidung bengkok, hai muka kunyuk dan engkau hai, banci teriak kakek lo kun seraya menuding mereka satu demi satu, mengaku sajalah siapa yang melempar bakso ke mulutku tadi. Kalau mengaku hukuman enteng, kalau tidak, hukumannya berat. Tanda petik. Keempat orang itu tercengang, bertukar pandang lalu tertawa gelap dua. Bagaimana engkau menuduh kami berempat yang melemparkan bakso ke mulutmu? Seru hidung bengkok. Mudah saja, sahut kakek lo kun, karena di hadapan kalian masih terdapat sisa bakso. Tentu salah seorang dari kalian yang melemparkan. Goblok teriak hidung bengkok, bakso makanan yang enak dan mahal. Sedangkan kami sendiri masih kurang, mengapa harus dilemparkan ke dalam mulutmu? Kan lebih enak kami makan sendiri. Lokun tercengang, garuk dua kepala, ya, ya, benar. Tetapi mengapa bakso itu melayang ke dalam mulutku? Apakah bakso dapat terbang sendiri kalau tidak dilemparkan tangan orang? Kakek tua, seru si banci, apakah bukan bakso ini? Koma ia menunjuk pada butir bakso yang jatuh di tanah. Tanda petik. Benar, ya, memang itu teriak lo kun. Aku sendiri juga menderita, tengkuku dihantam bakso itu, kata si banci. Siapa yang melakukan? Seru lo kun. Siapa lagi kalau bukan nenek bertongkat bambu kuning itu, kata si banci. Oh, itu, seru lo kun. Jangan khawatir banci, akan kuhajar nenek itu. Banci terbelalak ketika dirinya disebut banci tetapi lo kun sudah menghampiri nenek bertongkat bambu kuning. Hai, nenek, benarkah engkau yang menghantam bakso itu kepada si banci? Tegur lo kun. Dua kali dirinya dimaki banci, lelaki banci itu melongo. Tetapi ia tak dapat berbuat apa dua. Nenek tongkat bambu kuning itu rupanya seorang nenek yang galak. Ia muak melihat muka kakek lo kun yang mengilingi li hati itu. Kalau ya, engkau mau apa? Sahutnya dengan geram. Engkau jempol, nenek, tiba dua lo kun acungkan jempol. Tangannya ke atas, walaupun mukamu jelek tetapi nyalimu besar, hatimu jujur. Habis berkata lo kun terus menghampiri ke tempat si banci lagi. Banci, nenek jelek itu mengaku dengan jujur, memang dia yang melemparkan bakso kepadamu. Dia jujur dan berani. Kalau melemparnya mengaku melempar, tidak pelintat-pelintut. Perut si banci hampir muntah karena merasa dikili-kili melihat gerak-gerik lo kun. Dan karena terang-terangan dirinya disebut banci oleh kakek itu, banci itu pun muntah. Ha, 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 lo kun malah tertawa gelak. Dua, banci, engkau memang temah-mahakan, tuh liat, baksonya keluar semua. Tanda petik. Kakek bangsat. Karena tak tahan lagi, banci terus menghantam lo kun. Untung kakek itu dapat menghindar. Rupanya banci tak mau memberi ampun lagi. Ia terus menyerang. Tiba dua bahunya dicengkeram orang dan ditarik ke belakang, jangan kurang ajar kepada kakeku. Seketika banci rasakan bahunya kesemutan dan lengannya tak bertenaga. Ia coba mengeruhkan seluruh tenaga dalam. Tetapi tekanan yang dideritanya pun makin besarlah terhuyung-huyung ke belakang ketika disentakan ke belakang. Oh, engkasetan gundul, teriak banci ketika melihat siapa yang menyentak dirinya itu. Ya, sahut setan gundul atau bloon. Rupanya pemuda itu tak dapat tinggal diam karena melihat lo kun diserang tanpa salah. Engkau mau membela kakek sinting itu? Tegur banci. Karena engkau licik, seru bloon, sebenarnya engkau. Yang pertama mencentikan bakso dalam supitmu ke arah. Kakeku. Dan karena bakso itu tepat masuk ke dalam mulutnya, kakek terus menyemburkannya ke arah sastrawan itu. Sastrawan menampar dengan kipas, melayang ke tempat nenek bertongkat bambu kuning. Nenek itu marah dan menghantamnya. Bakso melayang tepat menghantam tengkukmu. Nah, itu namanya senjata makan tuan. Mengapa engkau marah? Tanda petik. Si banci merah mukanya di samping ia terkejut karena ternyata pemuda gundul yang bloon itu dapat mengetahui perbuatannya. Hai pemuda gundul, akhirnya ia berseru juga, siapa engkau? Jangan bertanya namaku. Hektometer, rupanya engkau hendak berlagak sok, ya? Banci terus maju menyerang bloon. Serangannya bergaya aneh. Jari dua tangan banci itu kurus dan kukunya pun dipelihara panjang sehingga menyerupai cakar garuda. Bloon terkejut ketika merasa tangan orang banci menghamburkan tenaga angin yang tajam, rasanya seperti tusukan jarum. Gila teriah bloon seraya menghantam. Dia terkejut dan ketakutan sehingga tenaga dalam jiih sin keng pun terpancar. Seketika tubuh orang banci itu terdampar beberapa langkah ke belakang, berak titik, hiji jenggot kambing, hidung bengkok, dan wajah kunyuk, melonjak dan menjerit karena meja mereka terlanda tubuh banci. Meja terbalik dan hidangan pun berhamburan tumpah. Seperti telah dikatakan tadi, karena melihat kakek lokun dicekal tangannya oleh sastrawan berkipas, pengemis sakti Hoasin segera maju hendak melolong. Karena kakek lokun tiba dua menyembur bakso sehingga sastrawan itu harus menyingkir ke samping. Dengan begitu cekalannya pun lepas. Maksud Hoasin hendak membersihkan ludah lokun yang menempel di pipi sastrawan itu. Tetapi ketika ia mengulurkan tangan tiba dua terasa suatu aliran tenaga angin yang kuat telah mendorong tangan pengemis itu hingga maksudnya hendak menghapus. Kebalikannya malah melumurkan ludah itu hingga merata pada muka sastrawan itu. Dapat dibayangkan betapa marah sastrawan itu. Ia terus menampar Hoasin dengan kipasnya. Hoasin terkejut. Kini baru ia tahu bahwa kipas sastrawan itu bukan sembarang kipas. Tamparan itu menaburkan tenaga dalam yang kuat sekali. Hoasin masih sungkan karena menganggap bahwa sastrawan itu memang layak kalau marah. Karena siapakah yang takkan marah apabila mukanya disembur ludah kental? Pengemis sakti Hoasin menghindar ke samping. Tetapi tindakan ketua Kepang itu diartikan lain oleh sastrawan itu. Ia menganggap Hoasin takut. Maka diserangnya pula ketua Kepang itu. Si Chu, janganlah keliwat mendesak orang. Kita tak bermusuhan mengapa engkau menyerang begitu dasyat, seru Hoasin sambil masih menghindar. Diam dua sebenarnya sastrawan itu terkejut. Ia dapat melihat bahwa orang yang diserang itu ternyata memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Serangan yang dilancarkan dengan kipas itu makin ditingkatkan dengan jurus dua yang berbahaya. Tetapi sampai sebegitu lama, tetap ia tak mampu merubuhkan pengemis itu. Kerhenti. Tiba dua Hoasin membentak sekeras-kerasnya. Dan serempak dengan itu, si banju yang dihantam bloon tadi pun terdampar membentur meja. Sastrawan itu pun tertegur dan berhenti menyerang. Kemudian Hoasin menggunakan ilmu menyusup suara membisiki kakek Lokun. Lopahu, kata pengemis sakti itu, harap engkau minta maaf kepada sastrawan itu dan panggil jongos. Minta sebas komair, cucilah ludah yang terlumur pada muka sastrawan itu. Tanda petik. Lokun terkejut, memandang Hoasin dan gelengkan kepala. Dia tak mau. Loh Tiang, seru Hoasin dengan ilmu menyusup suara pula, harap engkau mau lakukan hal itu. Dan pada waktu mencuci mukanya, beset saja kulit mukanya itu. Dia mengenakan kedok kulit yang tipis. Lokun terbelalak. Loh Tiang, jangan ragu dua. Kutau jelas dia memang memakai kedok kulit manusia. Wajahnya sendiri bukan begitu, desak Hoasin dengan ilmu menyusup suara lagi. Lokun baru percaya dan terus menghampiri sastrawan itu. Di tempat yang lain, karena meja terbalik dan makanan tumpah ruah, marahlah ketiga orang itu. Yang paling marah adalah si banci karena pakaian dan mukanya tersiram kuah bakso dan capcai. Bangsat gundul, si banci melenting bangun terus loncat menerkam bloon. Tetapi dengan cepat bloon pun loncat menghindar ke samping. Terekaman si banci itu memang cepat dan dasyat sekali. Tetapi sekali loncat, bloon telah mengejutkan sekalian tetamu. Dia melayang ke tempat kakek pemabuk tadi. Dan karena terkamannya luput, banci pun menurut ke tempat meja Cheng Sian Sutai dan Hang Hang Tojin. Sutai, kuangkat meja kita, kata Hang Hang Toji yang seraya loncat membawa meja itu ke samping. Dengan begitu, si banci tetap melaju ke arah meja yang diduduki Sinona cantik bersama nenek bertongkat bambu kuning. Prak! Nenek bertongkat bambu kuning itu marah. Ia menyabat dengan tongkatnya. Ternyata si banci lihai juga. Walaupun tubuhnya terjorok ke muka dan dihantam tongkat bambu kuning, tetapi ia masih dapat mengendapkan tubuh, menghindari tongkat. Memang kepala dari si banci selamat tak sampai pecah. Tetapi ternyata Nona cantik baju biru itu melengking, ai jangan pegang kakiku. Ternyata si banci memang kurang ajar. Begitu mengendap ke bawah meja lalu menyambar kaki Sinona cantik. Sudah tentu Nona cantik itu menjerit kaget. Sebenarnya saat itu lo kun hendak melakukan perintah Hoa Sin. Ia sudah berdiri di muka si sastrawan berkipas tetapi baru ia hendak membuka mulut, tiba-dua ia mendengar jeritan si Nona cantik tadi. Serentak ia loncat ke tempat si banci. Ia hendak menarik kaki banci itu. Tetapi baru ia ulurkan tangan, tiba-dua tubuh si banci mencelat ke belakang, heu! Tangan kakek lo kun amat keras dan luncur tubuh banci itu pun dasyat sekali. Begitu terbentur, si banci seperti terkena tutukan jari. Apalagi kebetulan jari kakek lo kun itu tepat mengenai jalan darah di punggung orang. Seketika banci itu tak dapat berkutik. Hai, banci, mengapa diam saja? Teriak lo kun seraya mencekik tengkuk orang itu. Jika lo kun mau memperhatikan, ia tentu tahu bahwa saat itu, sebutir benda hitam sebesar kedelai telah melayang dan mementur leher si banci. Tetapi sudah tentu lo kun tak mengetahui hal itu. Bahkan, tetamu dua lain pun tak mengetahui peristiwa itu. Yang mereka ketahui hanyalah, tiba-dua si banci itu tertawa gelak dua seperti orang gila. Lo kun heran, serunya, hai, banci, mengapa engkau tertawa? Tetapi banci itu tak menyahut melainkan tertawa terus seperti orang geli. Lo kun lepaskan cekikannya dan membentak, diam. Jangan tertawa seperti orang gila. Apa yang engkau tertawakan? Mengapa engkau tertawa begitu geli? Namun si banci seolah tak menggubris. Dia tertawa geli sekali. Eh, engkau ini benar dua gila lo kun terus ngeloyor pergi. Lopehu, mengapa engkau lupa pada sastrawan itu? Lekas minta maaf dan cucilah mukanya, tiba dua lo kun terkejut ketika telinganya ternihang oleh suara orang. Serentak ia teringat akan perintah Hoasin tadi. Cuan sastrawan, aku minta maaf karena menyemprot ludah ke mukamu, kata lo kun di hadapan sastrawan berkipas itu, aku bersedia untuk mencuci mukatuan. Di luar dugaan sastrawan itu menolak, tidak, aku dapat membersihkan sendiri. Tetapi karena ludah itu berasal dan mulutmu, maka akanku kembalikan kepadamu. Benar atau tidak? Tanda petik. Benar. Lo kun berkata sepatah, tiba dua telinganya ternihang suara Hoasin, Lopehu jangan mau. Desaklah supaya dia setuju engkau cuci mukanya. Lekas minta air kepada jongos. Ah, tidak benar, serentak kakek lo kun menyusuli kata dua, aku yang meludahi, aku yang harus membersihkan. Benar atau tidak? Tanda petik. Sastrawan itu terkejut. Mengapa mendadak sontak kakek itu berubah haluan? Dia tadi memang sudah curiga mengapa kakek itu bersedia untuk membersihkan mukanya. Padahal sebelumnya kakek itu menolak keras. Kemudian ia memperhatikan gerak-gerik Hoasin. Untuk yang kedua kali, kakek lo kun pun membenarkan pertanyaannya. Tetapi ketika dilihatnya mulut pengemis sakti itu berkerenyutan, tahu dua kakek lo kun terus menyangkal dan hendak membersihkan ludah pada mukanya. Kini sastrawan itu tahu bahwa pengemis tua itu tentu menggunakan ilmu menyusup suara kepada kakek lo kun. Diam dua timbul suatu rencana dalam benaknya. Segera ia pun melancarkan ilmu menyusup suara ke telinga lo kun. Lo Jin, dia sudah menyatakan membersihkan mukanya sendiri. Tak perlu engkau paksa. Dan pernyataannya hendak mengembalikan ludahmu ke dalam mulutmu itu juga adil. Demikian kata dua yang menghiang dalam telinga kakek lo kun. Seketika kakek itu pun berseru, Ya, engkau memang betul. Aku takkan memaksa mencuci mukamu lagi. Dan silahkan engkau mengembalikan ludahku. Selaka diang dua Hoasin terkejut mendengar ucapan lo kun itu, kakek itu memang sinting. Cepat ketua kei pang itu menggunakan ilmu menyujup suara lagi, Lopohu, mengapa engkau berkata begitu? Kalau engkau dapat mencuci mukanya, engkau dapat membuka kedok mukanya dan tahu siapa sesungguhnya orang itu. Lekaslah engkau minta untuk membersihkan mukanya. Jangan lupa. Ah, tapi itu tak pantas. Aku yang meludahi, seharusnya aku yang membersihkan. Jangan engkau menulak. Terus kakek lo kun berteriak minta baskom berisi air kepada jongos. Kini makin jelas bagi sastrawan itu bahwa, kakek lo kun memang mendapat kisikan dari pengemis tua itu. Cepat ia menggunakan ilmu menyusup suara lagi ke telinga lo kun. Lopoh, tak perlu. Tanganmu kotor nanti. Biar dia sendiri yang membersihkan mukanya. Dan terima saja ludahmu itu kembali, serem tak telinga lo kun pun ternih yang kata dua itu. Ya, tetapi kalau engkau memang mau membersihkan mukamu sendiri, bukan salahku. Terserah, kontan lo kun itu berseru. Sebenarnya kalau dia bukan seorang kakek sinting, tentu dia dapat membedakan nada suara yang mengiang di telinganya. Dan juga ada perbedaannya. Kalau Hoa Sin menggunakan sebutan Lopohu tetapi kalau sastrawan itu menggunakan panggilan Lojin dan Lopeh. Tetapi apa mau dikata, dasar kakek sinting, dia mengira kedua suara itu satu orangnya yalah Hoa Sin. Pada saat kakek lo kun dijadikan bulan duaan oleh Hoa Sin dan sastrawan itu, di meja lain pun berlangsung beberapa adegan. Pertama, di pihak ketiga tetamu jenggot kambing, hidung bengkok dan muka kunyuk. Melihat kawan mereka, si banci, tertawa terus-menerus seperti tak wajar, jenggot kambing terkejut. Cepat dia menghampiri dan menepuk punggung si banci. Im yang heng, jangan tertawa terus-menerus bentaknya. Dan ternyata si banci terus berhenti tertawa. Tetapi ia tidak lantas bangun, melainkan duduk pejamkan mata, menyalurkan tenaga dalam. Hai, Kojiu siapakah yang telah jahil menutup jalan darah tertawa dari kawanku ini? Seru jenggot kambing sambil keliarkan mata memandang kepada semua tetamu. Tetapi tiada orang menyaut. Seorang ksatria harus berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika tak mau tampil mengaku, itu manusia kerdil namanya. Seru jenggot kambing pula. Tetapi tiada seorang yang menggubris pertanyaannya itu. Hektometer, jika demikian jelas saudara ini memang hendak mempermainkan kami. Baiklah, kalau ku ketemukan siapa yang berbuat jahil tadi, terpaksa akan ku beri hajaran yang sesuai. Seru jenggot kambing pula. Dalam pada itu ketika bloon tiba di depan meja kakek pemabuk tadi, tiba dua bloon seperti ditarik duduk di kursi, tepat di hadapan kakek pemabuk itu. Ho, anak muda, engkau juga mau minta arakku kakek pemabuk itu tertawa lalu mengangsurkan buli dua kepada bloon, minumlah. Bloon tidak bisa minum arak, tetapi bau arak itu harum sekali sehingga menitikan air liur bloon. Entah bagaimana bloon terangsang untuk minum. Tanpa bertanya siapakah kakek itu, ia terus menyambuti buli dua dan meneguknya, off! Arak memang lezat dan harum. Bloon pun menyerahkan kembali buli dua kepada kakek itu. Tetapi tiba dua perutnya seperti dikili-kili dan pembuluh napasnya pun gatal sekali. Seketika ia batuk sekeras-kerasnya. Aduh, tiba dua jenggot kambing yang sedang mencari siapa yang menutup jalan darah tertawa dan si banci tadi, menjerit dan mendekap mukanya. Ternyata arak yang menyembur dari mulut bloon itu tepat menghujani muka si jenggot kambing rasakan mukanya. Seperti ditabur bubukan kaca yang tajam. Untung ia keburu menutup matanya, sehingga biji matanya tak sampai terluka. Ketika membuka tangan ternyata wajahnya berubah merah. Beberapa tetamu terkejut tetapi sesaat kemudian mereka tersenyum karena geli. Ternyata semburan arak dari mulut bloon tadi, tanpa disadarinya, telah menggunakan tenaga dalam jiih sin keng. Arak pun berubah seperti bubuk kaca sehingga muka si jenggot kambing berdarah. Karena tangannya mengusap, maka darah itu merata. Jenggot kambing seperti berbedak gintu merah. Sumaheng, mukamu kenapa merah? Lelaki berwajah kunyuk terkejut dan menghampiri, oh, engkau berlumuran darah. Hektometer, bangsat gundul itu harus kebunuh. Jenggot kambing menggeram lalu melangkah ke tempat bloon. Tanpa bicara ba atau bu, ia terus menerkam leher baju bloon bangsat. Rasakan kapalanku ini. Duk, auh. Terdengar dua macam bunyi. Bunyi tinju menghantam dada bloon dan bunyi mengaduh dari mulut jenggot kambing beserta tubuhnya yang mencelat ke belakang. Karena masih kesima, bloon dapat dicengkeram jenggot kambing itu. Bloon gelagapan dan kaget sekali ketika jenggot kambing itu melayangkan tubuhnya. Tetapi karena leher biju dicengkeram keras dua bloon tak dapat menghindar ia ketakutan dan meronta. Karena meronta maka tenaga sakti Ji Ihsin Kang pun memancar. Pukulan jenggot kambing. Disambut tenaga tolak dari Ji Ihsin Kang sehingga terlemparlah jenggot kambing. Kebetulan tubuhnya melayang ke arah kakek lokun dan sastrawan berkipas. Jongos yang disuruh kakek lokun untuk mengambil air tadi pun datang. Dia membawa sebaskom air panas. Karena kakek lokun dan sastrawan itu terkejut lalu menyurut mundur, maka tubuh jenggot kambing menghampiri si jongos, berat. Aduh, untuk yang kedua kalinya jenggot kambing menjerit lagi. Kali ini mukanya tersiram air panas yang tumpah dari baskom. Dapat dibayangkan betapa sakit yang diderita si jenggot kambing itu. Mukanya yang berbintik dah sekarang diguyur dengan air panas. Karena marah dan kesakitan ia menghantam jongos itu sekuat-kuatnya. Jongos menjerit dan terpelanting ke arah pemilik rumah makan. Kedua terjatuh tumpang tindih. Keadaan dalam rumah makan itu benar dua kacau dan gaduh sekali. Hai, apa-apaan ini tiba dua tetamu bermuka berwok yang duduk bersama kedua kawannya, lelaki tinggi kurus dan lelaki bermata satu, serem tak berdiri dan menggembor keras mengapa kalian membuat gaduh di sini. Tanda petik. Entah karena nada suaranya mengandung daya pengaruh yang kuat, entah karena orang dua itu tak menggubrisnya. Yang nyata tiada seorang pun yang menjawab. Bahkan lelaki bermuka seperti kunyuk tadi, karena melihat kawannya si jenggot kambing menderita kesakitan, terus maju menghampiri bloon. Ia hendak menghajar pemuda gundul itu. Berhenti. Tiba dua telaki bermuka berwok itu berteriak, kalau engkau tak mau mendengar kata-kataku, aku pun terpaksa bertindak keras. Si muka kunyuk tertegur dan berpaling. Siapa yang engkau suruh berhenti? Serunya. Engkau. Sahut lelaki berwok itu, jangan mengacau lagi. Di sini rumah makan. Kita datang untuk makan bukan untuk melihat orang ugal-ugalan. Eh, apakah engkau rugi? Sahut si muka kunyuk. Ya, aku terganggu. Mungkin mejakku pun akan terjungkir balik karena perbuatan kalian itu. Hektometer, siapakah engkau? Mengapa engkau hendak mencampuri urusanku? Teriak si muka kunyuk. Kunyuk, tak perlu bertanya siapa namaku. Pokoknya, engkau jangan membuat gaduh lagi. Ini rumah makan, banyak tamu yang memerlukan makan dengan tenang. Tanda petik. Belum si muka kunyuk menjawab, jenggot kambing sudah berlari hendak menyerang bloon. Tapi ketika dia hendak mengangkat tangan memukul bloon, tiba dua tangannya tetap terhenti di atas kepala. Dan orangnya tak berkutik seperti patung dalam gaya memukul. Melihat itu kejut sekalian tetamu bukan kepalang. Ternyata mereka adalah tokoh dua silat yang berilmu tinggi. Jenggot kambing itu sendiri adalah salah seorang dari Tai Pasan Suing atau empat pendekar terpendam dari gunung Tai Pasan. Dia bernama Sumaing bergelar Saim Kaksi atau jenggot segitiga. Sedang hidung bengkok itu bernama Motiang bergelar Kui Sincing atau Burung Elang Hantu. Orang. Kedua dan Tai Pasan Suen. Si muka kunyuk bernama Gui Kong bergelar Kim Sikau atau Kerabulu Emas. Sementara Si Ban Chi bernama Kiu Hangwi bergelar Liu Yang Siu atau Si Ban Chi. Dua puluh tahun yang lalu, nama keempat pertapa dari gunung Tai Pasan itu pernah menggemparkan dunia persilatan. Banyak jago dua silat yang rubuh di tangan mereka. Tetapi kemudian tiba dua mereka menghilang. Bahwa To Ako atau saudara kesatu dari Tai Pasan Suen tegak tak bergerak benar dua membuat lain dua saudaranya terkejut. Kui Sincing si Elang Sakti segera apungkan tubuh menghampiri. Segera jago itu tahu bahwa To Ako mereka telah tertutup jalan darahnya. Cepat ia berusaha untuk membebaskan tetapi sampai berulang kali, tetap ia tak mampu menolongnya. Aneh, diam dua ia bergumam sendiri, ilmu tutup apakah yang dilakukan orang itu. Tanda petik. Muka kunyuk atau Kim Ki Kau Gui Kang pun menghampiri. Ia tak mau memperdulikan pada lelaki berwok tadi. Juga Kim Si Kau Gui Kang tak berhasil membuka jalan darah suma LNG yang tertutup itu. Mukanya berubah tegang. Si Ban Chi Kiu Hangwi bergegas menolong. Tetapi pun sama saja. Ketiga pertapa dari gunung Tai Pasan itu saling berpandang dan terlongong-longong. Selama ini belum pernah mereka mengalami ilmu tutup jalan darah yang begitu aneh. Ho, siapakah yang telah mencelakai Su Heng kami ini? Teriakui si Neng Mutiang, kalau memang jantan hayo tampilah dan adu kepandayan dengan kami. Tiba dua Kim Siwi atau si Muka Kunyuk Gui Kong loncat menerkam bloon sehingga karena tak mengira, anak muda itu pun bahunya kena dicengkram. Jahanam, engkau jangan main gila dengan Su Heng ku mentaknya dengan mata melotot, kalau engkau tak mau membuka jalan darahnya, saat ini juga ku habisi nyawamu. Si Muka Kunyuk terus menyeret bloon ke depan suma LNG, lekas, buka jalan darahnya yang tertutup. Gila engkau bloon memekik, aku tak mengerti ilmu tutup jalan darah. Totok bakmi aku bisa tetapi totok jalan darah aku tak mampu. Tanda petik. Ha, 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 tiba dua kakek pemabuk tertawa gelak dua, itu namanya kera mencuri durian. Setengah mati ingin makan tetapi hidungnya tercocok durinya. Eh, engkau benar dua tak mau. Kui si Neng si hidung bengkok menghardiknya. Tiba dua telinga bloon ternih yang suara macam nyamuk melengking tetapi jelas, lakukan saja. Asal engkau cabut jenggot kambingnya tentu gak akan dapat bergerak. Bloon terkejut. Tak tahu siapakah yang membisikinya itu. Ia berpaling, dilihat kakek pemabuk itu mulutnya komat kamit memainkan lidahnya untuk membersihkan arak yang memercik di luar bibirnya. Lekas. Komakwi si Neng si hidung bengkok segera mendorong tubuh bloon ke muka. Dan bloon pun tak sempat berpikir apa dua lagilah terus melakukan menurut perintah suara di telinganya tadi. Dicabutnya segenggam jenggot yang berbentuk segitiga dari suma ing aduh, tiba dua suma ing menjerit karena jenggotnya jebol. Tetapi ternyata suma ing terus dapat bergerak lagi. Plak. Sesaat sudah sadar. Jenggot kambing terus menendang bloon. Sudah tentu bloon terkejut sekali. Ia cepat meronta berkisar ke samping. Karena kuisin seng si hidung bengkok masih mencengkeram bahunya, dia juga terkejut karena terseret oleh bloon. Ia hendak lepaskan cekalan dan lompat menghindar tetapi terlambat. Perutnya termakan ujung kaki jenggot kambing. Seketika itu ia tersok-seok ke belakang sambil mendekat perutnya. Sekalian tetamu benar dua dikocok perasaannya menyaksikan adegan di ruangan rumah makan itu. Belum hilang kejut mereka melihat si jenggot kambing tadi tiba dua kaku seperti patung. Mereka harus terbeliak ketika melihat bloon dengan mencabut jenggot kambing dari sumaing. Sumaing terus dapat bergerak seperti biasa lagi. Tak seorang pun yang dapat memperhatikan bahwa sebetulnya, pada saat bloon mencabut jenggot, sebutir benda hitam sebesar kedelai telah meluncur menghantam dada sumaing seketika sumaing pun dapat bergerak. Dan kini tetamu dua itu harus membelalakan mat lebar dua karena melihat adegan yang terjadi. Sumaing menendang, bloon meronta dan si muka kunyuk mengadu dan terbungkuk-bungkuk menyurut mundur. Kakek Lokun Kesimah menyaksikan peristiwa itu. Juga sastrawan berkipas terkejut. Siapakah gerangan tokoh sakti yang dapat menutup jalan darah suma LNG dari jarak jauh tanpa diketahui orang? Jelas di antara tetamu yang makan di situ terdapat seorang tokoh yang luar biasa saktinya. Baru sastrawan itu keliarkan pandang untuk meneliti tetamu dua tiba dua jenggot kambing sumaing sudah menyerang bloon lagi. Tangguh teriak sastrawan itu seraya kebutkan kipasnya. Suma LNG seperti terdampar tenaga dalam yang kuat sehingga ia harus menarik pukulannya. Siapa saudara ini, aku belum kenal. Tetapi ku percaya saudara tentu seorang-orang gagah yang berilmu tinggi, kata sastrawan itu. Kita saudara tentu sependapat dengan aku, bahwa tiada gunanya untuk saling berbaku hantam di rumah makan ini. Hektometer, jenggot kambing mendengus. Kiranya saudara tak perlu meladeni perbuatan ugal-ugalan yang tak bertanggung jawab dari orang yang menyembunyikan diri itu, kata sastrawan itu pula, kita harus dapat menjaga gengsi. Rupanya walaupun marah sekali tetapi jenggot kambing itu menyadari apa yang dikatakan sastrawan itu memang benar. Dalam ruang rumah makan itu terdapat seorang aneh yang berilmu tinggi sekali. Jika ia nekat bertindak, tentu akan mendapat malu lebih banyak. Sejak semula aku memang menghendaki begitu. Rasanya bukan di sini tempat untuk adu kepandayan. Masih ada waktu dan tempat yang sesuai untuk melampiaskan kemarahan, serulah laki berwok yang menghendaki supaya orang dua menghentikan tingkah lakunya berbaku hantam. Aku sendiri telah disembur ludah oleh kakek tadi. Tetapi aku bersedia untuk menghabiskan persoalan itu, kata sastrawan itu pula. Setuju teriak kakek lokun. Apalagi di tempat ini terdapat beberapa nona dan wanita cantik. Apakah kita tak malu kalau dianggap sebagai lelaki liar semua? Tanda petik. Sekalian tetamu tertawa mendengar dan melihat tingkah laku kakek itu. Sekarang aku mau memberi contoh dulu, ia terus melangkah ke tempat nona baju putih tadi. Nona, bukankah tawaran nona mengajak aku duduk bersama di meja nona itu, sekarang masih berlaku? Tanyanya. Apostrofe. Sejenak nona baju putih itu memandang ke arah wanita baju putih yang duduk bersama seorang gadis lain, juga berbaju putih. Wanita itu menganggukan kepala. Ya, mari kakek, kita duduk di meja sana, kata nona baju putih itu, terus melangkah. Tunggu dulu, seru lokun, ku minta nona jangan panggil aku kakek. Habis. Tanda petik. Lokun merenung sebenar, lalu berkata, bagaimana kalau panggil paman saja? Si nona tak menghiraukan, ia terus sayunkan langkah menuju ke meja, di situ telah duduk seorang wanita setengah umur dan seorang nona yang lebih muda dari nona yang mengajak kakek lokun itu. Ketiga wanita itu sama mengenakan baju putih. Demikian pada rambut mereka pun berhias dengan rangkaian bunga melati. Suhu, inilah dia, kata nona tadi kepada wanita yang duduk. Ya, wanita itu segera mempersilahkan, paman, duduklah. Ternyata begitu tiba di depan meja mereka, kakek lokun tegak terlongong-longong memandang wanita baju putih itu. Walaupun wanita itu sudah berumur empat puluhan tahun tetapi masih tetap cantik berseri-seri bagai bunga mekar di pagi hari. Oh iya, ya, kakek lokun gelagapan seperti orang kaget. Tergesa-gesa ia terus jatuhkan diri pada sebuah kursi. Aw, tiba-dua ia menjerit dan melonjak berdiri lagi seraya memegang pantatnya. Matanya mendelik. Sudah tentu ketiga wanita baju putih itu terbeliak kaget. Mengapa? Tegur nona yang mengundangnya tadi. Engkau memang hendak mempermainkan aku teriak kakek. Lokun seraya mencabut sesuatu dari pantatnya, kemudian dilemparkan ke meja mereka, tuh, lihatnya. Masakan kursi engkau beri paku supaya pantatku tertusuk. Percuma. Habis berkata ia terus ngeloyor pergi. Hai, paman, jangan pergi dulu, teriak nona itu seraya loncat menghadang. Kami tak merasa menaburkan paku pada kursi itu. Mari kita periksa dulu. Lokun menurut. Memang kursi itu permukaan tempat duduknya halus dan rata, tetadi mengapa terdapat paku di situ? Setelah memeriksa sejenak, nona itu berkata, sekarang dadutlah, paman. Ku jamin tentu tak ada pakunya. Mari ku hidangkan secawan arak yang wangi. Nona itu terus mengambil cawan dan menuang arak lalu disodorkan kehadapan Lokun. Sudah tentu Lokun girang. Setengah mati. Ia terus duduk mengambil cawan arak dan meneguknya. Beraaak. Tiba dua kursi itu patah kakinya sehingga kakek Lokun terjerembap jatuh ke lantai, kepalanya tersiram arak. Seketika pecahlah gelak tawa dalam ruang rumah makan itu. Tua bangka tak tahu diri, ingin daun muda tapi tenaga sudah loyo. Duduk terjatuh, arak wangi terbuang sia-sia. Kakek Lokun melenting bangun dan memekik. Hai, siapa bilang tenagaku sudah loyo? Siapa bilang aku ingin makan daun muda? Tanda petik. Sekalian tetamu terperangah. Jelas mereka tak mendengar orang bicara kepada kakek itu, mengapa mendadak sontak kakek itu marah dua keluar tanduknya. Nona baju putih tadi pun segera menegur. Paman, siapakah yang bilang begitu kepadamu? Tanda petik. Jelas telingaku mendengar orang mengatakan begitu, masakan aku gila sahut Lokun. Ho, ho, tiba dua terdengar pula suara tertawa dalam pendengaran kakek Lokun, engkau memang kakek yang sudan loyo, teli dan linglung. Siapa lagi yang bilang tadi kalau bukan wanita setengah tua yauk duduk di hadapanmu itu? Seketika melototlah mata Lokun ke arah wanita baju putih itu, hektometer, kiranya engkau lah yang menghina aku. Siapa nona baju putih tadi terkejut karena Lokun menuduh gurunya? Siapa lagi kalau bukan dia Lokun menuding wanita baju putih itu? Tidak bantah nona itu, suhuku tak berkata apa dua kepadamu. Kakek lo, sudahlah, jangan membuat gaduh. Mari kembali ke tempat kita sendiri, tiba dua Sian Li menghampiri dan menarik tangan Lokun, tiba dua nona baju putih itu loncat menghadang, serunya, jangan menghina orang. Sian Li terbeliak, siapa yang menghina? Tanda petik, telah ku undang dengan hormat kakek itu untuk minum arak bersama kami. Mengapa engkau terus hendak menariknya pergi? Tanda petik, ini adalah kakeku, aku khawatir dia menimbulkan onar maka lebih baik kuajak kembali duduk di tempatnya sendiri, kata Sian Li. Jongos tiba dua nenek bertongkat bambu kuning tadi berseru. Jongos pun bergegas menghampiri. Mana majikanmu seru nenek bambu kuning itu? Seorang lelaki setengah tua segera tampil menghampiri dan memperkenalkan diri sebagai pemilik rumah makan di situ. Ini rumah makan atau bukan? Kalau rumah makan mengapa begini gaduh? Masakan hendak makan dengan tenang saja tidak bisa? Engkau bisa suruh orang dua itu tenang atau tidak? Nenek bambu kuning itu nerocos menegur pemilik rumah makan. Tiba dua masuk tiga tetamu lagi. Sekalian tetamu terkejut heran. Ketiga tetamu yang datang itu, sukar dibedakan satu dengan yang lain. Baik tingginya, rambut, muka dan pakaiannya, sama semua. Eh, mengapa dalam rumah makan ini banyak sekali tetamu dua yang aneh? Kata kakek lo kun searanya garuk dua kepalanya. Nona, ku minta engkau lepaskan kakekmu agar dapat kuajak dia minum di mejaku, kata Nona baju putih tadi pula. Sian Li meragu. Memang kurang pantas kalau menyeret lo kun dari tempat mereka. Mereka tentu tersinggung. Baik, kata Sian Li, tetapi ku minta jangan menimbulkan kegaduhan. Kita berada dalam rumah makan harus menghormati tetamu dua yang lain. Tiba dua muncul pula seorang lelaki bertubuh gemuk, wajah putih berseri, diiring oleh dua orang bujang. Oh, KHO Tikoan, teriak pemilik rumah makan ketika melihat lelaki bertubuh gemuk itu, benar dua rumah makan kami mendapat penghormatan untuk menerima kunjungan Tikoan Taijin. Tikoan artinya lurah desa atau kota kecil. Yang disebut KHO Tikoan itu tersenyum simpul, memandang ke ruang yang penuh dengan tetamu dua. Ha, saudaraki, sungguh ramai benar rumah makan muharimi. Apakah hengkah sedia arak yang nomor satu? Tanda petik. Ada, ada, taijin, pemilik rumah makan itu gepah menyahut, bahkan baru dua ini kami terima arak yang istimewa sekali. Mungkin jarang rumah makan yang mempunyai persediaan arak semacam itu. Apakah itu? Tanya KHO Tikoan. Pengsuaciu, arak yang direndam berpuluh tahun di bawah salju. Tanda petik. Jongos tiba dua pengemis tua tadi berseru memanggil Jongos yang berada di dekat situ. Apakah rumah makan ini punya arak HWAT Sanjiu? Tanda petik. Jongos terbeliat. Cepat ia menjegah, SST, Tikoan Taijin sedang bicara, jangan menyelak. Jongos, engkau dengar tidak teriak pengemis tua itu pula, aku hendak pesan HWAT Sanjiu, apa di sini sedia? Tanda petik. Jongos itu pucat. Ia takut kalau mengubris si pengemis tua, majikanya akan marah. Jongos, tiba dua KHO Tikoan berseru, mengapa engkau tak menyahut permintaan tetamumu? Tanda petik. Jongos makin pucat. Tetapi pemilik rumah makan tertawa dan menyuruhnya melayani apa yang diminta pengemis tua itu. Apakah HWAT Sanjiu itu? Karena sudah mendapat izin dan majikannya, Jongos itu segera bertanya. Celaka, gerutu pengemis tua itu, masakan HWAT Sanjiu saja tak tahu. Rumah makan macam apa ini? Tanda petik. Maaf, Io Jin Ke, pemilik rumah makan buru dua berseru. Memang selama ini tak pernah kami mendengar arak HWAT Sanjiu. Tolong Lo Jin kesebutkan macam apakah arak itu? Tanda petik. HWAT Sanjiu adalah arak gunung berapi. Arak yang direndam dalam lahar gunung berapi, kata pengemis tua itu. Pemilik rumah makan tercengang hai, pemilik rumah makan, tiba dua kakek lo kun juga berteriak, apakah di sini sedia HWAT Sanjiu? Tanda petik. Kembali pemilik rumah makan terlongur. Hei Tejiu itu arak dari dasar laut, seru kakek lo kun. Mendengar itu berubahlah wajah pemilik rumah makan lah merasa telah dipermainkan oleh pengemis tua dan kakek lo kun. Kakek, jangan berolok-olok. Aku tak mempunyai waktu untuk melayani omonganmu, kata pemilik rumah makan. Apa? Engkau tak percaya tentang HWAT Sanjiu? Teriak kakek lo kun, coba engkau tanya pada cucuku itu ia menunjuk pada bloon. Bloon cucuku, apakah aku berolok-olok kalau meminta HWAT Sanjiu? Apakah HWAT Sanjiu itu tidak ada? Serunya. Ya, memang ada, jawab bloon. Tuh, dengar tidak lu, teriak kakek lo kun kepada pemilik rumah makan, di dunia ini memang ada arak yang disebut HWAT Sanjiu, tempatnya di dasar laut. KHO Tiku'an, tersenyum. Ciyang kui, katanya kepada pemilik rumah makan, apakah engkau mempunyai persediaan HWAT Sanjiu dan HWAT Sanjiu itu? Tanda petik. Tidak punya, tai jin. Lalu apa persediaan lu? Pengsuaciu. Oh, baik-baik, kata KHO Tiku'an, saudara dua yang berada dalam ruang ini. Jika saudara dua ingin mencicipi apa yang disebut pengsuaciu biarlah ciyang kui rumah makan ini. Menyediakan kepada saudara dua. Semua rekening aku yang membayar. Habis berkata ia terus melangkah hendak tinggalkan rumah makan itu, di pintu ia berhenti dan berseru kepada sekalian tetamu. Saudara dua boleh minum sampai puas. Hari ini hari ulang tahunku, aku sengaja menjamu saudara dua sekalian ia terus melangkah keluar. Aduh, aduh, tiba dua pengenis tua tadi mengaduh kesakitan sehingga Jongos menghampiri. Kenapa? Tanya si Jongos. Perutku, aduh, mulas sekali, kata pengenis tua itu, aku hendak ke kamar belakang. Hayo tunjukkan tempatnya. Walaupun mengkal tetapi Jongos terpaksa mengantarkannya ke kamar belakang. Rupanya pengemis itu hendak buang hajat karena perutnya sakit. Tak berapa lama Jongos pun berturut-turut keluar membawa hidangan arak pengsuaciu. Semua meja mendapat hidangan arak itu. Rupanya para tetamu ingin juga mencicipi bagaimana rasanya arak pengsuaciu itu. Hanya tetamu wanita yang tidak terangsang minum. Tetamu dua lelaki serentak menyambut hidangan itu dengan gembira sekali. Mereka lalu minum sepuas-puasnya. Haha, bah, tiba dua terdengar suara orang tertawa gelap dua. Ketika sekalian tetamu berpaling ternyata yang tertawa itu adalah ketiga orang yang wajahnya kembar satu sama lain tadi. Ciyangkui, seru salah seorang dari ketiga muka kembar itu, beginikah rasanya arak pengsuaciu? Tanda petik. Ya, sahup pemilik rumah makan atau yang dipanggil dengan sebutan Ciyangkui itu. Jika begini, lebih baik ambil kembali saja, kata salah seorang kembar muka itu. Mengapa? Pemilik rumah makan terkejut. Rasanya seperti air biasa. Mendengar kata dua itu serempak semua tetamu seperti diingatkan. Mereka pun berseru, benar, memang rasanya seperti air biasa. Sialan teriak kakek lokun, aku telah minum sampai lima gelas. Hei Ciyangkui, engkau penipu. Lokun terus menghampiri pemilik rumah makan dan menyambar tangannya. Hayo, engkau minum sendiri. Ciyangkui terpaksa meminumnya. Ia mendelik ketika mengetahui rasanya arak itu. Selakat teriaknya, bukan ini. Pengsuaciu bukan begini rasanya. Hai, Jongos, dari mana engkau mengambil arak ini? Tanda petik. Salah seorang Jongos mengatakan bahwa arak itu diambilnya dari gudang penyimpanan arak, pada peti yang bertuliskan pengsuaciu. Aneh, gumam Ciyangkui itu. Mengapa mendada arak itu bisa berubah rasanya? Wah, longgar, longgar, tiba dua pengemis tua tadi muncul pula dengan muka berseri-seri. Selekas duduk ia terus berseru, Hai, Ciyangkui, mana pangsuaciu-nya? Tanda petik. Merah pada muka Ciyangkui. Tiba dua sastrawan berkipas tadi menghampiri kehadapan pengemis tua. Loh, tiangkuk, katanya sambil menjurah dengan tangan masih memegang kipas, maaf. Berak. Pengemis tua itu terjerambap jatuh beserta kursinya dan bertrik teriak, Aduh, aduh. Sekalian tetamu terkejut melihat peristiwa itu. Bloon berbangkit dan segera menghampiri. Rupanya ia kasihan kepada pengemis tua itu. Segera ditolongnya pengemis itu bangun. Mengapa lojin? Tanya Bloon. Dia mendorong aku kata pengemis tua itu seraya menunjuk pada sastrawan beskipas. Mengapa engkau mendorong seorang tua? Tegur Bloon kepada sastrawan berkipas itu. Sastrawan itu terkejut dan berubah cahaya mukanya. Memang waktu membungkuk tubuh seperti memberi hormat kepada pengemis tua itu, tiba-dua ia tamparkan kipasnya. Ia mencurigai pengemis itu sebagai seorang sakti yang menyembunyikan diri, maka ia hendak mengujinya. Siapa tahu ternyata hanya dengan menggunakan tenaga dalam tiga bagian saja, pengemis tua itu telah terjungkal dari kursinya. Eh, Bung, mengapa engkau diam saja Bloon mengulangi pertanyaannya? Aku tidak mendorongnya, aku hanya memberi hormat kepadanya, sastrawan itu membantah. Jangan percaya omongannya, tiba dua telinga Bloon ternyiang suara bisik dua macam nyamuk mengiang. Tidak mungkin, kata Bloon, engkau tentu menggunakan siasat buruk untuk mencelakainya. Sekalian orang tahu bahwa aku tak mendorong bahkan tak menjamahnya, bantah sastrawan itu dengan tenang. Pinjamlah kipasnya, kembali suara seperti nyamuk mengiang itu, terdengar menyusup di telinga Bloon. Benar, tanpa disadari mulut Bloon mengiakan, engkau tentu menggunakan siasat dengan kipasmu itu. Mana, pinjamlah kipasmu itu. Hendak ku periksa. Seketika berubahlah wajah sastrawan muda itu, serunya, Hai, Bung, aku telah mengatakan yang sebenarnya. Ku minta janganlah engkau mencari perkara yang tak perlu. Eh, mengapa kipas saja engkau begitu keberatan untuk memberi pinjam? Tanda petik. Sudahlah, sahut sastrawan itu, jangan engkau menguyusi diriku. Aku hendak bertanya kepada orang tua itu. Tolonglah, dia hendak menganiaya aku, kembali suara macam nyamuk itu mengiang di telinga Bloon. Dasar Bloon seorang pemuda yang belas asih, ia kasihan kalau pengemis itu akan menderita lagi. Tidak bisa, katanya, kalau aku tak boleh mengurusi engkau, engkau pun jangan mengurusi orang tua ini lagi. Hektometer, pergilah, sastrawan ilu tamparkan kipasnya ke muka Bloon sehingga Bloon terpental ke belakang. Diperlakukan begitu, Bloon marah. Ia maju hendak merebut kipas seorang. Sastrawan itu jengkel, ia tamparkan lagi kipasnya. Kali ini lebih keras agar Bloon terjungkal. Tetapi betapa kejutnya ketika ia sendiri terdorong mundur sampai selangkahlah kerutkan dahi. Ia heran mengapa tenaga dalam yang dipancarkan dari kipasnya itu, berbalik malah menampar dirinya sendiri. Hektometer, rupanya pengemis tua itu memang orang sakti yang menyembunyikan diri, pikirnya. Ia menaruh curiga kepada pengemis itu maka tadi ia pun hendak mengujinya. Tetapi ia keceleh karena pengemis itu terpelanting jatuh. Namun setelah teijadi bentrokan nergaan Bloon, kecurigaannya timbul kembali terhadap pengemis tua itu. Ia ulangi lagi menampar dengan kipasnya. Kali ini diserempaki pula dengan gerakan tangan kiri untuk mencengkeram pergelangan tangan Bloon. Uh, Bloon terkejut dan meronta untuk mengipatkan tangan sastrawan itu. Dan akibatnya sungguh mengejutkan. Sastrawan itu mencelat sampai lima langkah, hampir saja membentur jongus. Kali ini ia benar dua terkejut sekali. Ternyata pemuda yang tampaknya Bloon itu, memiliki tenaga yang luar biasa hebatnya. Sekalian tetamu pun ikut melongo. Mereka tak mengerti bagaimana Kerobloon melemparkan sastrawan itu. Sastrawan itu benar dua terkejut. Tak pernah disangkanya bahwa pemuda gundul yang Bloon ternyata memiliki tenaga dalam yang begitu aneh. Namun dia sudah terlanjur basah, lebih baik dia mandi sekali. Karena sudah terlanjur berkelahi, ia harus menyelesaikan pemuda gundul itu. Hektometer, rupanya engkau berisi juga, serunya terus taburkan kipas besi dan mulai menyerang dengan jurus suon hanghut liu atau angin puyuh meniup pohon liu. Bagaikan sepasang burung camar yang menyambar-nyambar permukaan laut, demikian kipas sastrawan itu segera berhamburan menabur tubuh Bloon. Setiap tamparan tentu menimbulkan deru angin yang tajam. Bloon terkejut sehingga terdesak mundur. Tetapi karena ruangan penuh dengan meja dan tetamu, gerakannya pun tak leluasa. Melihat itu kakek lokun berteriak menerjang. Jangan menyerang cucu kuut. Sastrawan mengalihkan kipasnya untuk menampar kakek lokun. Lokun terdampar ke belakang membentur meja tempat orang kembar tiga. Meja berhamburan menumpah dan ketiga orang kembar itu pun melonjak dari kursinya. Loret, mari kita hajar sastrawan itu. Kata salah seorang dari manusia kembar tiga itu. Ketiganya segera maju menghampiri ke tempat sastrawan berkipas. Engkoh gundul, pergilah. Biar kami yang melayaninya, kata mereka dan terus serempak menerjang. Sastrawan berkipas terkejut. Lepaskan bloon ia segera melayani ketiga orang kembar itu. Ketiga orang kembar itu mengepung sastrawan berkipas dari tiga jurusan. Mereka berputar mengelilingi lawannya, makin lama makin cepat. Sastrawan berkipas terkejut lagi. Berulang kali ia lancarkan serangan yang berbahaya tetapi ketiga orang kembar itu luar. Biasa tangkasnya. Begitu yang seorang diserang, yang dua terus saja menyerang. Sastrawan itu merasa dirinya seperti dikepung oleh berpuluh-puluh orang. Kanan-kiri, samping, muka, belakang, semua sama wajahnya. Juga sekalian tetamu heran melihat pertempuran itu. Mereka tak dapat membedakan lagi ketiga orang kembar itu. Tiga jumlahnya tetapi satu wujudnya. Tiba dua sastrawan itu menggembor keras dan tubuhnya melambung ke atas lalu tamparkan kipasnya ke bawah. Sak ketika terdengar ketiga orang kembar itu menjerit dan berguling-guling ke lantai. Ganas terak bloon ketika melihat ketiga orang kembar itu meregang dan merentang kemudian tak bergerak. Wajah mereka berubah hitam. Bloon terus menerjang. Ia tak menghiraukan apakah ia membawa senjata atau hanya bertangan kosong, sedang musuh jelas mempunyai sebuah kipas yang mengandung pekakas rahasia, dapat memuntahkan jarum beracun. Beberapa tetamu yang lain pun terkejut. Mereka pun marah melihat keganasan sastrawan itu. Lelaki bertubuh tinggi kurus dan lelaki bermata satu, serempak bangkis, mencabut senjata dan menyerang sastrawan itu. Wuit. Kembali sastrawan itu memijat alat rahasia dari kipasnya dan serangkum jarum segera berhamburan ke arah ketiga orang itu. Tetapi ketiga orang itu sudah bersiap. Mereka memutar golok masang dua untuk melindungi diri. Ternyata sambil melepas jarum rahasia, sastrawan itu pun sudah melesat ke arah pintu. Wut, nenek bertongkat bambu kuning ayunkan tongkatnya menghajar. Sambil mengendapkan kepala, sastrawan itu maju menyusup untuk menusukan kipas bajanya kerusuk si nenek. Keparat nenek bambu kuning terpaksa menarik tongkatnya untuk menyapu. Pada saat ia berhasil menyapu jarum, ternyata sastrawan itu sudah loncat keluar. Sesaat kemudian terdengar jeritan ngeri yang ngeriuh rendah. Blon dan beberapa ketua partai persilatan segera berhamburan memburu keluar. Mereka terkejut, geram dan sedih. Berpuluh-puluh paderi siaulim dan imam dua butong pei telah menggeletak mati di tanah. Ketika diperiksa ternyata mereka terkena jarum beracun dari kipas sastrawan tadi. Beberapa tokoh dan tetamu segera lanjutkan pengejaran tetapi sampai satu li jauhnya, mereka tak berhasil menemukan jerjak sastrawan itu. Belum mereka sempat kembali, seorang tetamu berlari-lari mendatangi, celaka, saudara dua dan ciampku sekalian, dalam rumah makan telah terjadi pembunuhan yang ngeri. Jago dua silat itu berhamburan kembali masuki ke dalam rumah makan. Mereka terkejut bukan kepalang ketika melihat beberapa tetamu sedang memeriksa keempat tetamu yakni Sam Ing si Jenggot Kambing, Hekwi Sineng atau Si Hidung Bengkok, Kim Si Wan Gui Kiam dan Si Ban Cikyu Hangwi telah menggeletak di lantai. Siapakah yang membunuh mereka? Seru bloon kepada tetamu dua yang masih berada di ruang itu. Tetapi tiada seorang yang dapat memberi keterangan asal mula dan siapa pembunuh keempat orang itu. Sementara rombongan tetamu wanita, yakni gadis cantik dengan nenek bertongkat bambu kuning, wanita cantik dengan dua orang nona cantik, tak tampak lagi. Si pengemis tua yang aneh gerak-geriknya tadi pun lenyap. Hai, mengapa kalian diam saja? Bentak bloon, apakah kalian bisu? Tanda petik. Yang memeriksa mayat keempat orang itu adalah rombongan lelaki muka berwok, lelaki tinggi kurus dan lelaki bermata satu. Sudah tentu mereka tak senang karena dibentak-bentak bloon. Jangan kurang ajar, engkau balas si muka berwok, jika kami tahu siapa pembunuhnya tentu sudah kami tangkap. Ya, begitu kan sudah menjawab seru bloon, lalu mengapa kamu tak tahu sama sekali? Apakah tiada seorang yang masuk kemari dan membunuh mereka? Tanda petik. Ketiga orang itu gelengkan kepala, sama sekali tidak kemana pergi beberapa tetam wanita. Tanya pula. Bloon. Pada waktu terjadi keributan tadi, mereka pun segera tinggalkan rumah makan ini. Rupanya mereka takut, jawab si muka berwok. Kemanakan mereka tiba dua kakek lokun bertanya. Aku bukan mereka. Tanya sendiri kepada mereka, sahut si muka berwok yang tak senang karena dirinya dianggap sebagai anak kecil. Eh, berwok, engkau hendak menyembunyikan wanita dua itu, bukan? Mentang dua mereka cantik terus hendak engkau culik, lokun marah dua. Eh, kakek sinting, rupanya engkau memang hendak cari gara dua. Ayo, kita keluar dan menyelesaikan urusan ini, karena tak tahan lagi maka berwok itu terus menantang. Siapakah saudara bertiga ini? Karena melihat gelagatnya hendak ribut dua lagi, buru dua pengemis sakti Hoasin menghampiri. Urusan ini cukup gawat. Harap Semwi jangan salah faham, Hoasin menyusuli pula kata-katanya, Janganlah kita sampai salah faham dan saling bentrok di antara sesama kawan yang bertujuan sama. Mendengar kata dua Hoasin yang beralasan dan bersahabat, si muka berwok pun sungkan. Kami bertiga dari gunung Tai Swatsan. Namaku Bokian dan kawanku ini Liong Kim Tong dan yang ini Pak Kim. Oh, kiranya Tai Swatsan Hiong, seru Hoasin, Sudah lama kami mendengar nama Tai Swatsan Hiong yang termasyur tetapi baru pertama kali ini dapat bertemu muka. Sungguh beruntung selkali. Atas pertanyaan Bokian, Hoasin pun lalu memperkenalkan nama rombongannya. Hoa Pangcu, kata kakek Lokun ketika gilirannya diperkenalkan, aku tak kenal siapa ketiga orang ini. Tai Swatsan Hiong, memang jarang turun gunung, kata Hoasin, Tetapi dunia persilatan pernah gempar ketika pada sepuluh tahun yang satu mereka berkelana di dunia persilatan dan merubuhkan banyak tokoh dua persilatan. Tokoh pertama, bernama Bok Kim bergelar Swat Kim Kong atau Malaikat Salju. Yang kedua bernama Liong Kim Tong bergelar Swat Leng Coa atau Ular Salju. Dan yang ketiga adalah Liong Kim Tong bergelar Swat Gan Liong Sinagamati Salju. Tanda petik, oh, teriak Lokun, semua pakai gelar Salju, apakah mereka manusia Salju? Tai Swatsan Gunung Salju yang termasyur di Tiong Goan, karena mereka berdiam di daerah gunung itulah maka orang persilatan memberi mereka gelar Salju, menerangkan Hoasin. Kemudian Hoasin cepat mengalihkan pembicaraan kepada ketiga orang itu, Semwi, apakah tujuan Semwi datang ke Gunung Hangsan ini? Tanda petik, kami dengar bahwa di Gunung Hangsan telah timbul sebuah perkumpulan agama baru yang disebut Senglian Kau. Mereka kabarnya mengumpulkan Anggauta dengan care paksa. Itulah sebabnya maka kami hendak bertemu mereka. Jika demikian, kata Hoasin, kita ini orang sendiri. Rombongan kami juga demikian. Bahkan kami hendak meninjau bagaimana nasib dari kawan kami ketiga ketua partai persilatan yang telah pergi ke gunung ini dan sampai sekarang tiada beritanya. Oh siapakah mereka? Tanya si muka berwok bokian. Hui Gong Tai Su Ketua Siauling Pei, Ang Bin Tojin Ketua Bu Tong Pei dan Sugong In Ketua Kong Tong Pei, Hoasin lalu menceritakan tentang peristiwa yang dialami mereka selama ini. Mereka terpaksa harus memecah diri untuk memenuhi undangan dari Tian Tong Kau di Gunung Tai San dan Senglian Kau di Gunung Hang San. Ketua dari kedua partai baru itu sama menggunakan nama Kim Tian Chong. Oh, Kim Tian Chong yang diangkat oleh kaum persilatan sebagai bulim Pang Chu itu. Seru wokian. Ya, kata Hoasin, kemudian menunjuk pada bloon, dan Kim Kong Chu ini adalah putra dari mendiang Kim Tai Hiap. Oh, seru si muka berwok, aku pernah bertemu muka dengan ayahmu, Kim Kong Chu. Dia memang seorang pendekar yang hebat, ia berhenti sebentar sambil memandang wajah bloon dengan pandang meragu. Rupanya Hoasin tahu apa yang dikandung dalam hati bokian. Tentulah tokoh dua dari Tai Suit San itu heran mengapa putra Kim Tian Chong yang begitu termasyur, seperti seorang pemuda yang bloon. Sekarang hendak kemanakan Semui ini. Hoasin lanjutkan pembicaraannya. Naik ke Gunung Hang San, kata mereka. Tunggu dulu, kata bloon, urusan di rumah makan ini belum beres, harus dibereskan dulu. Aku hendak cari tahu siapakah pembunuh yang telah menghabisi jiwa keempat orang itu. Kong Chu, kata Hoasin, mereka telah terkena jarum rahasia yang amat beracun. Oh apakah dari pemuda yang membawa kipas tadi bukan, kata Hoasin, jarum yang mencabut nyawa. Keempat orang itu lebih halus dan lebih lembut, terbuat dari emas. Sedang jarum yang dilepaskan pemuda berkipas tadi, jarum perak. Lalu siapakah pembunuhnya? Tanya bloon. Jangan dua, kata suatgan Liong Liong Kim Tong yang bermata satu, tetapi ia tak lanjutkan perkataannya. Siapakah pembunuhnya kalau menurut dugaan Liong Beng, Hoasin. Mungkin salah seorang dari kedua rombongan wanita tadi. Entah si nenek bertongkat bambu kuning, entah wanita dengan kedua nona cantik itu, kata Liong Kim Tong. Hoasin merenung, kedua rombongan tetam wanita itu memang aneh gerak-geriknya. Terutama si nona cantik yang diiring nenek bertongkat bambu kuning itu. Selama masuk dalam rumah makan ini, tak pernah mengucap sepatah pun juga, kata Hoa sebelum masehi. Jika begitu, kita kejar mereka, seru lo kun, sayang kalau nona dua cantik itu sampai hilang. Tidak ada seorang yang menggubris ocahan kakek itu. Mereka segera keluar dari rumah makan itu. Tiba dua Sian Li berhenti, tunggu dulu, Sian Li lari kembali ke dalam rumah makan. Ia mencari Chiang Kui, hai, Chiang Kui, kemarilah. Chiang Kui atau pemilik rumah makan heran. Tetapi karena yang memanggilnya seorang nona, ia pun segera menghampiri. Chiang Kui, awaslah aku hendak menyerangmu. Tiba dua gadis itu terus maju menyerang Chiang Kui. Eh, apa-apa anona ini? Seru Chiang Kui si raya loncat ke samping. Tetapi gerakan itu dapat menghindari serangan Sian Li. Diam dua terkejut Sian Li karena serangannya luput. Padahal ia menyerang dengan jurus yang istimewa dan gunakan. Kelincahan gerak yang hebat. Dugaannya makin keras. Deserangnya pula Chiang Kui itu dengan jurus Yamah Wacong atau Kudaliar menebar bulu suri. Tetapi Chiang Kui itu dapat menghindar pula dengan care yang mengejutkan. Hoa Chiang Kui, tiba dua Sian Li berteriak, dialah pembunuh dari keempat orang tadi. Tanda petik. Hoa Sin dan rombongannya terkejut. Bagaimana engkau dapat mengatakan begitu nona lio? Tegur Hoa Sin. Dalam rumah makan ini tiada seorang pun yang tahu siapa pembunuhnya. Kedua rombongan tetam wanita itu dan ketiga Tai Suat Sam Hyong tentu sedang menumpahkan perhatian pada usaha kita mengejar sastrawan berkipas tadi. Pada kesempatan itulah mereka telah melepaskan jarum maut kepada keempat orang itu. Kurang meyakinkan nona, kata Hoa Sin. Keempat orang yang menjadi korban itu tentulah tokoh dua yang berilmu, tak mungkin mereka dapat menderita kematian begitu mengenaskan, apabila mereka tahu ada tetamu yang hendak membunuh mereka. Adalah karena tak menyangka sama sekali terhadap Chiang Kui dan Jongos dua di sini, barulah keempat orang itu dapat terbunuh. Agak jelas, kata Hoa Sin, bukti yang lain? Tanda petik. Lihatlah betapa tangkas Chiang Kui tadi menghindari seranganku. Hal itu membuktikan bahwa dia tentu seorang jago silat yang ulung. Tidak, teriak Chiang Kui, aku tak tahu menahu soal kematian mereka. Aku sibuk memberi perintah kepada Jongos. Untuk mempersiapkan pesan dua tetamu. Bagaimana nona menuduhku secara membabi buta begitu? Tanda petik. Sian Li mencabut pedang dan tanpa menggubris penyangkalan Chiang Kui, dia terus menyerangnya lagi. Kali ini suasana bertambah genting. Pedang yang dimainkan Sian Li itu adalah pedang pusaka Pek Liong Kiam. Karena diserang begitu gencar, terpaksa Chiang Kui pun berusaha untuk menghindar. Dan lama-kelamaan karena terdesak akhirnya ia balas menyerang juga. Kini pertempuran berubah kedudukannya. Jika tadi Chiang Kui itu kebuahkan menghindar Kian kemari untuk melepaskan diri tetapi sekarang dia yang berbalik memegang situasi. Nona itu berbalik terdesak. Walaupun Chiang Kui hanya menggunakan tangan kosong tetapi setiap tamparan ataupun hantaman tentu menimbulkan desirangin tenaga yang setajam pisau. Mau tak mau terpaksa Sian Li harus melindungi diri. Sumo ai, mundurlah, seru bloon segera maju menggantikan Sian Li. Serempak dengan itu jongos yang tadi tampak bersikap menghormat dan rendah diri, saat itu tiba dua berhamburan menyerang rombongan bloon. Hektometer, jangan harap kalian hari ini mampu tinggalkan rumah makan ini dengan membawa nyawa, ejek Chiang Kui rumah makan. Jika begitu engkau lah pembunuh dari keempat orang itu. Tanya Hoasin pula. Chiang Kui rumah makan tertawa seram. Sikap dan wajahnya kini bukan lagi seperti Chiang Kui yang begitu rendah diri. Terhadap para tetamunya tetapi seperti seorang iblis yang haus darah. Ya, sahutnya, mereka berempat akan menjadi bahan makanan yang lezat. Hai teriak bloon, apakah engkau menjual daging manusia? Tanda petik. Di sini jauh dari kota. Perlu apa aku harus suruh orang untuk membeli daging ke kota? Bukankah memboroskan uang saja? Tidakkah lebih enak dan menguntungkan apabila mencari daging dari tetamu dua yang makan di sini? Tanda petik. Jadi daging masakan yang engkau berikan kepadaku tadi, daging manusia, bloon pucat seketika. Ya, sahut Chiang Kui dengan tertawa keras. Huak, tiba dua bloon rasakan perutnya seperti berontak dan meluap. Segera makanan yang berasal dalam perutnya itu muntah keluar lagi. Begitu keras yang muntah sehingga makanan dua itu berhamburan menumpah dan menyemprot ke muka Chiang Kui. Bangsat teriak Chiang Kui seraya mundur dan mengusap makanan yang melumuri mukanya. Habis muntah, bloon pun loncat menerjang. Ia marah sekali. Dihantamnya Chiang Kui dengan sekeras-kerasnya. Awih! Chiang Kui itu menjelat, tubuhnya menghantam tiang rumah. Tiang patah dan terkaparlah Chiang Kui itu dengan perut hancur lebur, batok kepalanya pun pecah berantaran. Bloon. Tanda petik. Suko. Tanda petik. Demikian Lokun dan Sian Li serempak berteriak. Mereka terkejut dan baru pertama kali itu melihat bloon marah dan mengamuk. Muka berwok bokian, si tinggi kurus Leong Kim Tong dan si Matu Sattu Swat Gan Leong Pa Kim atau Tai Swat San Sam Hiong, terlongong melihat kesaktian bloon. Mereka tak mengira bahwa pemuda yang tampaknya bloon ternyata memiliki pukulan yang sedemikian dasyatnya. Tetapi bloon sudah terlanjur mengamuk. Ia menerjang meja dan mengobrak abrik semua pekakas dalam rumah makan itu, piur, sekali hantam sebuah tiang yang besar, hancur lebur, genteng pun rontok. Belum puas rasanya pemuda itu. Ia terus menghantam dinding tembok sehingga berantakan. Dalam beberapa kejap saja, rumah makan itu pun porak-poranda. Melihat itu Hoa Sin terkejut. Cepat ia menyambar tangan bloon, Kim Kong Chu mari kita keluar, rumah ini akan hancur. Titik. Tanda petik. Enyah. Teriak bloon seraya melemparkan tangan ketua Kepang. Ketua Kepang itu mencelat sampai beberapa langkah. Suko, engkau ini bagaimana? Sian Li terkejut dan hendak mengajak Sukonya keluar. Tetapi bloon meronta dan melepaskan tangannya sehingga nona itu mencelat sampai keluar pintu. Hai, bloon cucuku, mengapa engkau mengamuk? Tiba dua kakek lokun menubruk pinggang bloon. Tetapi bloon meronta sekuat-kuatnya dan terlemparlah lokun ke halaman luar. Peristiwa itu mengejutkan sekalian orang. Mengapa mendadak sontak pemuda itu mengamuk seperti orang gila? Hang Hang Tojin coba untuk memegang tangan pemuda itu dan hendak menarik keluar tetapi kembali dengan menyiakan tangan, ketua Go Bi Pei itu mencelat sampai beberapa langkah. Cheng Sian Su Tai terkejut. Ia tak mau mengalami nasib seperti yang lain. Cepat ia menyerang bloon, maksudnya ia hendak menutup jalan darah pelemas pemuda itu agar rubuh. Tetapi pukulan bloon yang dilancarkan beberapa kali, memaksa rahib dari Kun Lun Pei itu mundur sampai keluar halaman. Tai Suat San Sem Hiong atau tiga tokoh dari Gunung Tai Suat San, setelah mengetahui bahwa bloon itu putra dari Kim Tian Chong, sahabat mereka, tak tega hati melihat bloon tertimpa rumah makan yang akan rubuh itu. Serempak mereka bertiga terus menyerbu bloon. Hendak diseretnya pemuda itu keluar. Tetapi bloon benar dua seperti orang gila. Ia menghantam ketiga orang itu. Memang ia tak mengerti jurus dua ilmu silat, tetapi hantaman itu memancarkan tenaga dalam Ji Ih Sin Keng yang luar biasa saktinya sehingga ketiga tokoh dari Gunung Tai Suat San itu berhamburan terdampar keluar. Bloon kini hanya tinggal seorang diri. Dia melanjutkan pula amukannya. Menghantam setiap pekakas dan tiang, bahkan tembok dan rumah makan. Ketika sebuah tiang terhantam hancur, seluruh atap dan huwungan rumah makan pun segera rubuh. Bungum.